Audio book luarannya audio tune, dengan pengisi suara, scene, karya V, menikahi majikan, episode 161, harus istirahat total. Pram macu mobilnya dengan kecepatan penuh, masih sempat menghubungi Sam untuk memastikan Kayla dan Bella baik-baik saja. Beruntung jarak mall dan kantor FD Group tidak terlalu jauh, jadi Pram bisa menemui istrinya secepat kilat. Setengah berlari sambil menempelkan ponsel di telinga, Pram menghubungi Barah, sahabatnya. Nada sambung itu terasa lambat sekali, di situasi panik seperti ini. Barah, Bella pengisah di mall, kamu di mana? Aku sedang menuju ke sana, istriku tidak akan sanggup tenangannya sendirian, sentar lagi aku share lokasinya. Pram langsung menembak di saat penanggilan itu tersambung. Titik istriku, Pram, aku koneksan sekarang. Terdengar suara padik barah dari seberang. Sebelum sambungan itu terputut, 20 menit, Pram melah jalanan dengan kecepatan tinggi. Bunyi klakson mobil tanpa henti minta jalan berbuah umpatan pengendara lain. Sampai di parkiran, Pram sudah tidak bisa berpikir lagi. Markirkan asal mobilnya dan berlari masuk ke dalam mall. Kalau terjadi sesuatu pada Bella, Kayla akan kena imbasnya. Sebagai suami Kayla, tentu dia ikut bertanggung jawab atas apa yang dilakukan istrinya. Meskipun itu sengaja atau tidak, Bella sedang hamil. Dia tidak mau Kayla mengambil tanggung jawab itu sendirian. Ada dua nyawa yang sedang dipertaruhkan. Jantung Pram berdegup kencang saat tiba di toko yang maksud Kayla. Istrinya berjongkok ke depan Bella yang sudah setengah sadar. Duduk di kursi plastik di kerubungi Riko dan Sam yang menenteng banyak barang belanjaan. Ada apa, Bella? Tanya Pram. Khawatir melihat ibu hamil itu meringis dengan wajah pucat. Tangan kanan lelaki itu meraih tangan istrinya. Bangun saya. Pintap Pram membantu Kayla berdiri pandangannya tak lepas dari Bella. Tidak ingin terjadi hal buruk pada untah hamil yang terlihat lemar. Perut Bella sakit sayang. Aduh Kayla melupingkan somya. Kita ke rumah sakit ya, Bella. Maksudnya menghubungi somya. Pram menatap kedua asistennya yang sedang menenteng barang belanjaan. Sam menantarkan kekasih tersebut pelanjannya. Pintap Pram mengeluarkan dompet dan menyerahkan kartu debit pada asistennya itu untuk membayar semua belanjaan Bella. Ini seperti biasa Sam. Laki-laki itu kemudian mengahirkan parahatinya pada Bella. Bella, kamu baik-baik saja. Kita ke rumah sakit sekarang ya. Pram menoleh pada istrinya. Kay, aku boleh mengelang Bella. Tanya Pram. Minta izin istrinya. Tidak mungkin membiarkan asistennya atau orang lain yang melakukannya. Tidak enak dengan lembara. Kayla menganggu. Di saat panik seperti ini, tak ada lagi rasa semburu. Apalagi Bella bukan orang lain. Dan sahabatnya sendiri. Pram menganggu. Bella, maafkan aku. Laki-laki itu minta izin sebelum menyelipkan tangannya dibalik bungung istri sahabatnya itu. Bella hanya pasrah. Membantu mengalumkan tangannya di leher Pram. Saat ini kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk jalan sendiri ke tempat parkir. Kayla terlihat merapikan tas tangan Bella. Berlari menyekor di belakang sahaminya. Riko, urus pembelanjaan. Aku dan Kayla harus ke rumah sakit sekarang. Pinta Pram bergas menuju lift. Bella sudah berada di ruang IGD. Saat Barat tiba di rumah sakit. Ratu wajah laki-laki terlihat panik. Bagaimana tidak? Istrinya sedang hamil tiba-tiba dikabarkan pingsan. Sepanjang perjalanan, laki-laki itu hampir mengilah. Berteriak salah karena perjalanan terasa panjang. Pram, apa yang terjadi? Tanya Barat saat tiba di IGD. Melihat Pram dan Kayla sudah menunggu di depan ruangan. Sahabatnya mondar mandir dengan kedua tangan terselip di saku. Sedangkan istri sahabatnya, Kayla sedang duduk dengan terlalu panik dan mata berkaca-kaca. Gadis itu menggigit kuku-kuku tangannya untuk menyeluruhkan rasa khawatirnya. Semuanya terjadi begitu cepat. Aku datang. Istrimu sudah lemas. Semua kembali-kembali saja, Barat. Pram menempuh pundak Barat untuk menangkan. Kay, kau yang paling paham bukan? Kacauan apa lagi yang kebuah? Todong Barat. Pram yang masih serius menatap pintu ruang IGD. Sontak berbalik saat dengar pertanyaan Barat yang lebih padudu istrinya. Aku, aku tidak tahu, om. Tiba-tiba, Mila mengelus sakit perut dan... Kayla tidak melanjutkan kata-katanya. Gadis itu tertunduk setelah melihat Barat menatapnya sinis. Dan... Jatuh tidak sedarkan diri. Lanjut Kayla pelan, sambil tertunduk. Dua bulir air mata itu menetes turun dengan tangan saling mermas di atas bangkuan. Setiap kali Bela pergi denganmu, pasti ada saja kecauan yang kembua. Dan sekarang, kamu lihat sendiri. Bela sampai seperti ini. Tuduh Barat tanpa pertanyaan bijau. Aku... Aku... Tidak melakukan apapun, om. Kayla berusaha membela diri. Pram yang mendengar ucapan Barat segera melukailah. Dia tahu saat ini istrinya sedang sedih. Ditambah... Kena omelan Barat. Sudah, jangan dimasukkan dalam hati. Barat sedang panik. Kalau kamu yang di posisi Bela, mungkin aku juga akan melakukan hal yang sama. Bisik Pram sembar menangkut kedua telinga Kayla. Supaya tidak mendengar omelan Barat dengan jelas. Aku tidak melakukan apa-apa, sayang. Ucap Kayla berlinang air mata. Pinggang suami yang sekarang berdiri di depannya. Pram mengganggu. Ya, aku tahu, sayang. Aku tahu. Aku percaya padamu. Tidak mungkin meralui menangkut mu apa yang terpenting. Aku percaya padamu. Bisik Pram berusaha menenangkan. Menghapus buku liar air mata yang mengalir di pipi istrinya. Laki-laki itu berlali menatap Barat. Sebab sulit di saat seperti ini. Dia mengerti bagaimana perasaan Barat. Mungkin kalau dia di posisi Barat akan sama gilanya. Kamu tidak hamil. Tapi sedangnya, putih kambil sedang hamil. Tidak bisa senaknya sepertimu. Omel Barat lagi. Laki-laki itu tidak bertanya lagi. Langsung menuduk. Panik dan khawatir menutup akal sehatnya. Barat. Pram menutup suara setelah dia ketah didiam. Kalau Barat tidak dihentikan, akan semakin jadi dan istrinya akan semakin terluka. Perhatian ketiga orang di depan ruang IGD terlalikan. Saat seorang pria setengah bayah dengan blazer putih keluar dari pintu. Dengan suaminya pasien, tanya sang dokter. Saya dok. Barat bergegas menghampiri. Khawatir, panik dan kebelisahannya sejak tadi mengumpul. Butuh kejelasan dan penjelasan. Istri Anda mengalami penarahan dan ada rimbesan ketuban. Untuk sementara kami akan memberikan sentingan matangan perparu. Mengingat belum saatnya istri Anda melahirkan. Untuk berjaga-jaga, seandainya harus melahirkan prematur. Sang dokter memberi penjelasan. Barat melemaslah mendengar penjelasan dokter. Yang menangani bela. Namanya. Khawatir dan panik itu pasti. Dia tidak ingin sampai terjadi sesuatu pada bel dan bayi mereka. Untuk sementara, pasien harus hidrat total dan melakukan beberapa periksaan untuk memastikan kondisi air ketuban. Sebisa mungkin kami akan berusaha menjaga agar bayi bisa lahir tepat waktunya. Sang dokter kembali menjelaskan. Barat mengangguk dengan wajah tartanya. Istri saya bagaimana dok? Hanya barah. Kondisi pasien sudah stabil. Hanya menunggu dipindahkan ke ruang perawatan. Nanti di sana kita akan fantopah. Pram yang ingin mendengar penjelasan dokter segera menempuk pundak barah. Semua kebaik-baik saja barah. Tidak akan ada hal buruk yang jadian pada bela dan anak kalian. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.